Pengajinya cuma muka nakir terus Nah, menurut Timah Masyari gimana? Nah ini Kita ini sebenarnya tidak ada Tapi kita ini diadakan oleh yang ada Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada Shalom bagi kita, semua dimanapun kita berada saat ini Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita Ini yaitu Gereja Youtube, terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video Tentang, gegernya ceramah ustad ini Akulah Alfa dan Omega hanya ada dalam Alkitab Tidak ada di kitab agama lain Tapi sebelumnya saya mau membagikan firman Tuhan pada hari ini Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Ibrani 11.1-2 Tahukah Anda bahwa Anda adalah orang yang memiliki iman yang besar? Memang benar, Anda dan juga semua orang Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa kita semua melakukan iman yang besar Sebagai contoh, Anda melakukannya saat mandi pagi ini Anda percaya bahwa produsen sabun tidak memasukkan zat kaustik ke dalam sabun yang akan membakar kulit Anda Ketika Anda berkendara ke tempat kerja, Anda percaya bahwa pengemudi mobil yang melaju tidak akan tiba-tiba menepi di depan Anda Ketika Anda tiba di tempat kerja dan menyalakan saklar lampu, Anda percaya bahwa lampu akan menyala Alkitab berkata, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat Ibrani 111 Penulis kitab Ibrani memberitahu kita bahwa iman adalah seperti itu Yakin akan hal-hal yang Anda harapkan tanpa memilikinya, yakin bahwa hal-hal yang tidak terlihat itu nyata Perhatikan bahwa iman bukan hanya sekadar berpikir positif Dan itu lebih dari sekadar intuisi Iman hanya sebaik objeknya, iman harus memiliki fokus yang layak atau itu hanya firasat buta Ketika Tuhan meminta Anda untuk mempercayainya, Dia tidak meminta Anda untuk mengambil lompatan buta Iman kepada Allah dibangun di atas bukti-bukti yang telah disediakannya, yang meliputi nubuat yang digenapi, laporan saksi mata, konfirmasi historis dan arkeologis tentang kebenaran Alkitab Wawasan ilahi Allah tentang sifat manusia seperti yang terlihat dalam halaman-halaman kitab suci Kebangkitan Yesus dari kematian, yang mengukuhkan kredensial supranaturalnya, dan kehidupan orang-orang percaya yang diubahkan di sepanjang sejarah Untuk menyebutkan beberapa contoh saja Karena Anda sudah hidup dengan iman dalam banyak bidang kehidupan Anda, bergantung setiap hari pada hal-hal yang kurang dapat diandalkan Mengapa tidak menaruh kepercayaan penuh pada Tuhan, yang dapat diandalkan dan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan kekal Mari kita saksikan video berikut ini Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada Dalam ceramahnya saudara-saudara, Ustadz Tait Akil ini menjelaskan keberadaan pribadi Allah Dan dalam hal ini banyak orang yang kaget dan terkejut, serta merasa aneh Karena ungkapan daripada Ustadz Tait Akil ini jarang sekali terdengar di ceramah-ceramah para Ustadz Saudara, nanti kita akan bahas, kita dengarkan dulu ceramah tuplikan lengkap daripada Ustadz Tait Akil ini Imam Asyari baca Quran, menjumpai, menemukan sifat-sifatnya Allah Inna allaha sami'un basir, Allah maha mendengar maha Melihat, inna allaha gufurur rohim maha Pengampun, rohman rohim maha Kaisayang, wallahi kulli syain alim maha Berilmu maha mengetahui Wa inna allaha kulli syain qadir maha Kuasa, latifun khubir, rohman rohim Udah, udah Razizun hakim, udah Tidak ada sifat wujud Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada Sekarang saya tanya Allah ada gak? Mana darinya? Quran gak ada itu? Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan Pengajinya cuma mau karena akhir terus Nah, menurut Imam Asyari gimana? Nah ini Kita ini sebenarnya tidak ada Tapi kita ini diadakan oleh yang ada Yang ada sebelum lapal ada Itu ada, sudah ada Bahkan kita menggunakan lapal ada Karena ada yang ada Atau kita menggunakan lapal tidak ada Karena ada yang ada Maka yang ada Hanyalah yang ada Pasti gak paham Anak Aparnya Aku Anta Engkau Hua Dia Silahkan dipakai Silahkan dipakai Anak Said Anak Khalid Anak Hassan Anak Abu Bakat Silahkan Anak Fatimah Anak Halimah Dipakai silahkan Tapi itu Tidak selama-lamanya Nanti mati semua Mati semua Tidak ada Aku bagus Aku Mati Tidak ada Aku Kholid Aku Saya Tidak ada Tinggal aku satu La ilaha illa anafa abudni Tidak Tuhan kecuali anak Ini Quran ini Tidak ada Tuhan kecuali Aku Tidak ada Tuhan kecuali aku Bukan aku bagus Kamu Bakar Kamu Suroso Kamu Solikin Kamu Sukardi Kamu Fatimah Kamu Dewi Kamu Dian Mati semua Tinggal engkau Satu yang tidak mati La ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minal zalimin Tidak Tuhan kecuali engkau Bukan engkau Badina Bukan engkau Khol Bukan engkau Hasan Engkau siapa? Itu artinya La wujudha illa anta Tidak ada yang ada Kecuali Engkau Begitu pula huwa Dia kholid Dia sholikin Dia Dia Sapa Dia Hasan Dia Fatimah Dia Badriah Dia Halimah Mati semua Tinggal dia Satu yang tidak mati La ilaha illa huwal Hayul Koyu Tidak ada Tuhan Kecuali huwa Dia Artinya La wujudha illa huwa Tidak ada yang ada Kecuali Dia Dia siapa? Ayo Berarti yang ada cuma Kalau itu berarti sifat Allah Nomor satu adalah sifat Nih Kalau enggak Imam As'ari Enggak tahu kita Bahwa Allah Sifat wujud Kalau hanya Al-Quran saja Enggak tahu Tahunya cuma Sami'un Bas'irun Alimun Khadirun Sama Apalagi Azizun Hufu Rahim Dengan ikuti Mengas'ari Kita tahu bahwa Allah Punya sifat Sifat ada Yang jalan yang keras Punya sifat Nomor satu Di kurangnya enggak ada Nomor satu Di kurangnya enggak ada Dalam hal ini Saya bukan untuk Menggurui Para ustaz Seperti Ustadz Tait Akil Yang Terlihat dari Pembahasannya Dia sedang berjalan Menuju kepada Kesempurnaan Dalam hal rohani Untuk memahami Tuhan Jadi memang jelas Saudaraku Kalau orang Baik agama Islam Sekalipun Kalau dia memang Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Dia pasti akan Berjalan Dan sampai Di titik Pertimbangan Untuk mengenal Pribadi Allah Yang sebenarnya Sesungguhnya Semua agama Sebenarnya sama Termasuk juga Orang Israel Zaman dulu Ketika Yesus Belum hadir Kedalam dunia ini Belum menyatakan Pribadi Allah Secara manusia Bangsa Israel pun Sebenarnya Sering sekali Jatuh bangun Untuk mengikuti Bahkan Mengenal Pribadi Allah Dan Tuhan Telah memberikan Jejak-jejaknya Lewat Nujijat Lewat Tanda-tanda Ajaib Yang dilakukan Oleh Musa Dan juga Adanya Tanda awan Dan piang api Namun Bangsa Israel Tetap saja Tidak memahami Keberadaan Ayat 8 Alkitab Sudah menjelaskannya Dengan rinci Sudah menjelaskannya Ada dan yang akan datang Sudara Yang Maha Kuasa Nah Sudara ku ini berkat oleh Tuhan Di kitab wahyu Pasal 1 Ayat 8 Ini dijelaskan Bahwa Sebelum dunia ini ada Bahkan isinya Bahkan Cakrawala Serta Segala sesuatu Yang ada di angkasa sana Sebenarnya Firman Allah Dan Pribadi Allah Itu sudah ada Nah Pengetahuan manusia ini Terbatas Karena di skala Pemahaman Yang ada Di dalam dunia Nah Kita kalau Ngebahas lagi Di kitab Rawala yang lain Kita butuh Yang namanya Hikmat Allah Saudara ku Tapi yang pasti Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Said Akhil itu Ya Bahkan dia sebut Contoh-contoh Pribadi manusia Sebenarnya Kita ini Adalah manifestasi Nah Saudara ku diberkati oleh Tuhan Dengan satu ayat ini saja Kita sudah mengerti Bahwa Sebelum segala sesuatu Ada di dalam dunia ini Allah sudah ada Dan oleh firmannya lah Semuanya Ini jadi Ya itu sebabnya Di kitab kejadian Dijelaskan Maka berfirmanlah Allah Padahal Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi Ketika dia berfirman Dan dia sendiri Yang berkata-kata Jadilah Takrawala Maka jadilah Jadi semua Apapun yang kita lihat ini Itu semuanya Karena Dia berfirman Jadi Ya Sekali lagi saya baca Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Ya Yang awal dan yang akhir Yang ada Dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang Maha Kuasa Coba kita lihat lagi di kitab Yohanes Pasal 1 Ayat 1-3 Demikian firman Tuhan Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi saya bisa katakan Bahwa Yesus itu juga adalah Alpha dan Omega Sekalipun dia muncul ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu Tetapi pada dasarnya sebelum dunia ini diciptakan Tuhan Yesus Sudah ada Ayat yang kedua Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Pada mulanya bersama-sama dengan Allah Ayat yang ketiga Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada suatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah ada Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Akhil tadi Kalau saya melihat dari sisi Alkitab Bahwa jelas Apa yang diceritakan oleh Said Akhil Saya tangkap Dia sedang menjelaskan pribadi Allah Yang sudah dituliskan di dalam Alkitab Dan itu sebabnya kita bersyukur Kalau kita adalah anak-anak Tuhan Yang diberikan firman Allah Dan kita lah yang disebut ahli-ahli kitab Oke teman-teman selamat datang di channel ini Kita baca beberapa komentar dulu Karena komentarnya bagus-bagus nih Komentar yang pertama Datang dari Yohanes Semakin menguatkan iman Kekristiananku Jika Muslim tidak ada Maka gagal nubuat tentang datangnya Nabi Palsu Namun apa yang sudah dinubuatkan Itu ya Dan amin Terjadi dan ada Yang berikut dari Darpin Sinaga Murtad-murtad yuk Rame-rame se-Indonesia Komentar yang berikut dari Sutari Tari Ngapain bingung Itu kan kata Kiai Akhil Bukan kata umat Islam Ulama dunia yang istiqomah Bahwa kitab suci Al-Quran adalah firman Allah SWT Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya Hai orang-orang kafir Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah Dan engkau tidak menyembah apa yang aku sembah Untukmu agamamu dan untukmu agamaku Komentar yang berikut dari Tama Montana Memang Allah itu tidak ada Kalau ada siapa namanya Di mana dia berada Kalau Kristen jelas ada namanya Yahweh dan di surga tempatnya Komentar yang berikut dari Yaiman Cogeng Cogeng Saya tahu apa maksudnya yang dikatakan Pak Ustadz ini Kalau Islam saya yakin gak mudeng Saya sebenarnya gak ada Memang sebelumnya ada Tapi diadakan oleh yang ada Jadi kita diciptakan oleh Allah Sehingga kita menjadi ada Diadakan artinya diciptakan Itu tadi videonya sodara gereja Youtube Jangan lupa tuliskan komentarmu di kolom komentar Apa pendapatmu tentang video yang barusan ditayangkan Jadi mari Kita sebagai masyarakat Indonesia mari Kita lebih cerdas untuk menilai pemimpin Yang layak untuk jadi pemimpin menurut Saya yang bisa menjaga kesatuan Kerukunan umat beragama Jangan sampai Nanti terancam kesatuan kita Jadi mari Kita tetap berdoa untuk Indonesia Untuk pemimpin kita siapapun yang jadi Pemimpinnya supaya ada hikmat Dan bisa berhikmat Untuk bisa menjaga Indonesia Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Cukup Rupiah 10.000 Perpekaan Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis Sodara gereja Youtube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia Saya percaya pasti mau Dari gereja Youtube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia Pasti sodara mau satu Indonesia faham Alkitab Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia Ia jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab Membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik Nah ini Kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan Kita gunakan channel gereja Youtube Untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama Misinya apa? Kita Ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan iaitu melalui Alkitab gratis Nah kalau ini bisa Terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10 Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab Membaca firman Tuhan Dengan itu Ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan Ayo sodara-sodara gereja Youtube kita gunakan channel gereja Youtube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan Cukup sisikan Rupiah 10.000 Perpekan Puji Tuhan kita dapat berbagi Berdampak memuliakankan nama Tuhan Yesus Yak ikutan detailnya ada di KOLOM deskripsi atau bisa melalui rekening gereja Youtube Yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 042101003420566 Dengan menulis P8 Artinya Program Kedelapan Gereja Youtube Mungkin itu pengumuman kali ini Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja Youtube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!